Secara untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekolah bisa yang berada di Bintaro, Tanggarang Selatan, Banten, memberikan fasilitas sekolah gratis bagi anak-anak pemulung yang berada di sekitar wilayah Tanggarang Selatan. Lantas seperti apa kegiatan belajar-mengajarnya di tengah pandemi ini? Simak sosok berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka bisa melanjutkan kegiatan belajar di tengah pandemi COVID-19. Protokol kesehatan juga wajib digunakan selama kegiatan belajar. Sekolah yang berada di kawasan Bintaro, Tanggarang Selatan, Banten ini juga mendatangi satu persatu siswanya yang tidak bisa hadir tatap muka untuk memberikan tugas sekolahnya. Sekolah bisa didirikan pada tahun 2011 lalu saat siswa kelas 12 sekolah British International School atau BIS memiliki tugas sekolah untuk mengajar anak-anak pemulung yang tinggal di Pondok Bulakan, sebuah kawasan pemukiman pemulung di wilayah Bintaro, Banten. Murid-murid di British School di kelas 12 ada satu proyek. Lalu dia membantu proyeknya ini namanya CASS Project. Anak-anak murid ini memberi pelajaran kepada anak-anak ini. Berawalnya, simply hanya itu saja. Seiring berjalannya waktu, sekolah bisa semakin berkembang karena dukungan dari pihak-pihak lainnya. Untuk kelangsungan mereka bersekolah, kami juga usahakan untuk mencarikan sponsor atau donasi dan membantu juga dari yayasan memastikan untuk tidak putus. Ketika mereka diajak untuk ke sekolah pun, kami juga mencoba berbicara dengan orang tuanya. Kenapa? Orang tuanya juga ketika awal-awal banyak yang tidak mendukung. Setiap tahunnya, sekolah bisa hanya menerima 25 siswa didiknya. Mereka juga mendapatkan sarana belajar layaknya sekolah pada umumnya secara gratis atau cuma-cuma. Kami juga membantu ke PKBM setempat, CIS PKBM 26, untuk ikut membantu menyelenggarakan paket A-nya. Jadi mereka bisa lulus mendapatkan ijasa. Orang tua murid sekolah bisa pun merasakan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Yang penting cuma jalanin aja sekolah tuh ya, kan kita udah gak keluar biaya. Senang, banyak teman, bisa bermain, belajar bersama. Tentunya saya ingin anak-anak itu menjadi change agent kalau kita bahasanya terhadap teman-teman dan menginspirasi teman-teman dia di pemulung tersebut. Simpelnya adalah memutus tali kemiskinan.